oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya eri biranto dengan channel saya itbm channel oke mas bro ya pada kesempatan hari ini saya ingin jalan-jalan atau explore aja mas bro ya explore hutan di sekitar kita atau di hutan oke mas bro kalau ada ya mau mencari sarang sarang burung kalau gak ada ya cuma jalan-jalan sambil ngabuburit kebetulan ini bulan puasa nah ini motor saya saya taruh sini dikarenakan ya tidak bisa masuk ke dalam sana kemungkinan masih banyak sarang burung perkutut dan burung lain-lainnya kalau musim padi ini sarang burung perkutut itu banyak sekali disini mari kita langsung menuju ke dalam hutan atau ini rusuk hewan apa aja yang kita temukan atau burung apa yang kita temukan kalau disini ya burung perkutut burung putih lang burung apa itu mas bro ya burung yang murah-murah itu mas bro kalau dulu masih banyak mas bro ya burung yang bagus-bagus atau burung yang mahal-mahal itu mas bro dulu disini masih banyak jalak sekarang sudah tidak ada mas bro ya jalak putih jalak kebuh jalak uret itu masih banyak mas bro dulu mas bro sekarang sudah punah mas bro manipulasinya disini ya karena kan ya itu mas bro saking banyaknya pemburu mas bro ya atau saking banyak-banyaknya pemikat burung oke mas bro ya ini kondisinya ya sore biasanya juga ya ada sarang burung terkukur mas bro ya tapi kok sekarang kok susah amat mas bro mencarinya nah ini view-nya mas bro ya atau pemandangannya di hutan di sebelah rumah atau di hutan hutan kita dan kita semua ya ini terdak-terdak emang ini dikarenakan ya bulan puasa nanti kalau lawis gimana masuk mokel segede kok mokel oke mas bro ya sepe banget mas bro gak ada apa-apa sekarang mau mencari sarang satu pun susah sekali mas bro ya tidak seperti dulu sangat gampang mas bro ya mari kita melewati sawah itu mas bro ya nah itu di sawah itu ada burung perkutut mas bro banyak sekali mas bro baru terbang mas bro disini burung perkutut masih banyak mas bro ya gak tahu yang nyebarin siapa mas bro ya dulu tidak ada kok disini sekarang jadi banyak mas bro nah bentar mas bro nah ini ada beraknya burung mas bro ya sudah saya cek di atas kok tidak ada mas bro ya untuk mengetahui sarang-sarang burung begitu mas bro saya biasanya menggunakan cara seperti itu melihat di bawahnya bawahnya itu ada beraknya mas bro ya berak burung atau tembelek burung oke mas bro ini kelihatannya ada ular ini mas bro ular makan katak ini mas bro oh bukan ternyata kataknya lagi bertempur atau bertumbu mas bro ya oke bro nah disana ada orang mengarit suket atau orang mencari rumput mas bro ya untuk pakan ternak atau pakan sapi oke bro mari kita lanjut oke gak berburit ini ngalas ya mas bro ya ular 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 ada pelar mas bro saya gak tau mas bro pelar mas bro pelar mas bro nah itu pelar mas bro pelar contoh itu mas bro nah ini loh hmm besar sekalian mas bro sekarang seru ya itu begitu entar mas bro saya tangkap atau tidak mas bro ini nah masuk lubang itu mas bro kemana dia mas bro oh sudah masuk sini mas bro entarnya mas bro ya dikarenakan tidak ada yang mau show thing mas bro ya atau mau record saya kalau saya ada yang rekam pasti saya tangkap ini mas bro ularnya oke mas bro hari ini ketemu ular mas bro ya mari kita mencari lagi mas bro tadi hampir saya injak mas bro ularnya mas bro di sini mas bro di sini mas bro ularnya saya juga gak tau mas bro ya dikarenakan ya fokus sama wiu yang atas karena kita mencari sarang burung mas bro ya itu ular apa itu mas bro kalau di sini sebutnya ular sontau ular itu tidak berbisa mas bro tapi panjangnya itu bisa mencapai 3 meteran mas bro atau 2 meteran kalau gak salah mas bro ya nah ini kebun bengkuang mas bro kalau kita di hutan kalau tidak ahlinya pasti takut mas bro ya dikarenakan ular itu berbisa atau tidak mas bro ya saya juga ya takut mas bro ya kalau digigit ular kalau ularnya tidak menggigit ya tidak berani aja mas bro oke mari kita langsung golek-golek sih mas bro ya nah sekarang pemandangannya ini view nya ini sudah berubah total mas bro ya dulu sini ada pohon-pohonnya mas bro yang sangat rimbun sekarang ditanam hijati ini mas bro nah itu itu mas bro ya itu dulu sawah saya mas bro ya masa-masa kecil saya tidur di sawah-sawah itu mas bro ya atau jimong ini ngalas gopak ini sawah-sawah ini mas bro eh sekalian cilik ini ini ngalas terus mas bro aku eh sore ini ini persil langsung ya persil saya dulu sekarang kan sudah ditanami pohon jati ya ya dulu tahun berapa tahun 2000an 2009-2008 ya sekarang sudah tumbuh jati yang sangat besar-besar ini mas bro oke bro mari kita lanjut mencari kehidupan atau mencari sesuap nasi ada ular lagi mas bro ada ular loh tuh loh ular lagi loh hari ini full ular mas bro wah nah itu ular ular tali picis atau tali picis kalau disini mas bro ya kalau sebutnya di rumah kalian apa ular apa untuk kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar mas bro ya dan sekalian mas bro di subscribe oke capek mas bro ini haus ini mas bro cuma ketemu ular aja mas bro gak ada yang lebih menantangnya mas bro ketemu apa itu mas bro hari mawar hari mawar atau apa mas bro bercanda mas bro ya ini ini sekedar cerita-cerita aja yang suruh ya hari ini atau nge blog atau explore hutan sini ya dulu disini banyak sekali yang suruh sekarang ayam hutan atau ayam alas sering saya dapat disini sekarang sudah menipis mas bro populasinya ayam hutan kalau dia tidak tidak sore atau pagi itu dia tidak keluruk mas bro ya atau keluruk mas bro ya gak tahu bahasa indonesia nya itu apa bunyi mas bro ya oke mas bro nah itu ada orang ambil pakan domba mas bro ya atau make rambanan jadi susah mas bro ularnya itu saya mau tangkap tadi ya dikarenakan ya bahwa kamera sendiri gak bisa mas bro kalau tangan satu ini gimana caranya mas bro tadi saya mau tangkap mas bro kameranya mau saya uncalkan atau saya taruh mas bro ya berhubung ularnya masuk lubang saya tidak bisa mengambilnya mas bro dikarenakan ya tadi saya lihat lubangnya sangat dalam sekali disini ular masih banyak sekali mas bro harus hati hati mas bro ya ular cobra ular apa itu masih banyak sekali mas bro apalagi ular itu ular piton mas bro ya ular piton itu juga ada mas bro disini tapi jarang saya menemunya biasanya disitu mas bro di semak semak itu mas bro ya dibawahnya kalau ular piton itu jarang beraktifitas mas bro ya dia suka di tempat yang lembab kita harus hati hati mas bro melewati lembab-lembab itu ya kemarin saya juga menginjak mas bro menginjak ular piton tadi mas bro ya ular piton atau ular sanca mas bro ya ini kok gak ada sarangnya mas bro rencana mau mencari sarang burung kok gak ada mas bro oke mas bro ini saya istirahat dulu mas bro ya istirahat di gubuk atau di tempat beristirahatnya orang bertani kalau di hutan mas bro ini saya nemu capil juga mas bro ya biar gak kepanasan mas bro tadi saya nemu di hutan mas bro entah capil siapa atau topi siapa mas bro ya saya pakai dulu mas bro ya saya pinjam oke mas bro ya tadi perjalanan tadi menemui ular dan menemui apalagi mas bro ya ya tadi saya melihat ayam hutan juga mas bro tapi jauh mas bro ya atau sangat jauh saya melihat ayam hutan juga nah ini istirahat dulu nanti saya lanjut lagi mas bro ya yuk menginiki bro kondisinya di hutan mas bro ya kalau gak ketemu apa-apa ya istirahat dulu dan ini juga bulan puasa mas bro ya saya juga capek mas bro jalan terus gak menemui ular apa mas bro ya ya tadi saya juga melihat apa itu musang mas bro ya atau garengan garengan juga masih banyak mas bro ya garengan giewan mas bro bukan garengan orang mas bro ya karena garengan orang itu yang sering gombaliin cewek mas bro ya kalau garengan di hutan itu sering makan ayam atau makan apa-apa mas bro ya tidak suka makan teman juga oke mas bro ya sekarang saya mau istirahat dulu di gubuk ini mas bro ya tinggal tidur dulu mas bro nanti sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya pulang mas bro ya untuk berbuka puasa dikarenakan saya juga berpuasa tidak membawa apa-apa juga mas bro ya untuk berbuka puasa di hutan besok insya Allah saya buatkan video berbuka puasa atau nabuburit lagi mas bro ya oke ini kan dikarenakan perang bersiapan mas bro saya mau tidur dulu mas bro ya saya juga capek banget mas bro oke tidur dulu bro oke mas bro ini saya sudah selesai istirahat mas bro ya dan ini sudah jam 4 lebih berapa ini mas bro jam 4 lebih 20 menit mas bro ya sudah setengah 5 ini tidak mungkin mas bro kalau saya lanjutkan bulannya mas bro ya atau explore rutan disini dan ini topi atau capil ini mas bro ya saya tinggal disini biar dibuat orang yang punya gubuk ini menanam atau berkebun mas bro ya biar tidak kepanasan kepalanya oke mas bro mungkin cukup sekian mas bro ya video kali ini dan ini waktunya sudah sore juga mas bro ya gak mungkin mas bro kalau bulan lagi sudah gak kelihatan mas bro kalau atas itu mas bro ya sini oke mas bro ya mungkin cukup sekian mas bro video kali ini dan apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya oh iya mas bro dan jangan lupa mas bro ya jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe mas bro ya dan share ke teman-teman kalian semua biar channel ini semakin bersemangat untuk menghibur kalian semua dan mengulas seputar informasi hutan, alam, dan hewan mas bro ya sekian mas bro sekian video kali ini dan apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.